Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi di channel youtube Braisel Cooking Kali ini saya buat donut creamer Bagaimana resep dan cara buatnya Simak videonya sampai habis ya Langsung aja kita siapkan 500 gram Tepung cakra kembar Kemudian 60 gram gula pasir Nah ini Saya menambahkan creamer sebanyak 50 gram Ini pengganti susu bubuk Karena saya tidak menggunakan susu bubuk Ataupun susu cair Nah kemudian kita masukkan 8 gram ragi instan 3 gram bread improver Kemudian kita aduk semua bahan kering Hingga tercampur rata Lalu masukkan 2 kuning telur Dan 1 telur utuh Kemudian kita aduk kembali Hingga tercampur rata Kemudian masukkan air sebanyak 220 ml Masukkan secara bertahap Agar tidak kelembekan Kita aduk dan uleni Hingga setengah kalis Kemudian masukkan 60 gram butter Dan 8 gram garam Setelah kalis Kita diamkan selama 20 menit Nah ini Setelah 20 menit kemudian ya Adonan sudah terlihat mengembang Nah ini konsistensi adonannya Seperti ini ya teman-teman Tidak kelembekan Dan tidak kurang air Kemudian kita bagi adonan Atau kita timbang Sesuai dengan keinginan teman-teman ya Disini seperti biasa Saya timbang Seberat 20 gram Karena ini untuk berjualan Saya sehari-hari ya teman-teman Tapi disini Saya menggunakan creamer Tidak menggunakan susu Dan juga susu cair ya Maksudnya Susu bubuk Dan susu cair Dan hasil rasanya itu Hampir mirip Dengan menggunakan Susu bubuk Dan susu cair Seperti itu ya Jadi rasa creamer Sama butter itu Nyambung ya Jadi rasanya masih Tetap enak ya teman-teman Dan teman-teman bisa coba ya Ini rasanya gurih Enak Mantul pokoknya Kemudian ini kita diamkan Selama 10 menit Jangan lama-lama Karena ini menjaga Supaya tidak kelebihan Proofing ya teman-teman Karena ini saya mau buat Donat yang Doh kecil Hasilnya besar ya Nah kemudian ini Kita pipihkan ya Secara pelan-pelan saja Ini kuncinya Supaya mendapatkan Donat yang besar Dengan doh kecil ya teman-teman Jadi jangan terlalu dipadatkan Gitu ya Jadi kita pipihkan Atau tekan Pelan saja Jangan pakai tenaga dalam ya teman-teman Nah ini pelan saja Seperti ini Tapi untuk gelembungnya Yang apa Udara-udara di dalam Itu tetap kita keluarkan Dengan cara kita Elus-elus Atau pencet-pencet Seperti ini ya Tapi jangan ditekan ya Nah ini setelah kita lubangin Mohon maaf Tidak terekam ya Pada saat ngelubanginnya Dan ini setelah selesai semua Kita tutup 45 menit Diamkan selama 45 menit Sampai 60 menit ya Dan ini di menit ke 45 Saya sudah panaskan minyak ya Di menit ke Hampir ke 60 ya Sudah kita goreng Dan ini donatnya Besar-besar ya teman-teman Sebetulnya ini di box Yang ukuran 27 x 18 Ini bisa banget ya Muat Ngepas gitu ya Jadi tidak longgar Tidak juga yang sesak ya Jadi ini bisa ya teman-teman Tapi disini Saya Karena ini besar ya Tidak bisa di box yang mini Yang ukuran 19,5 x 13 Karena ini terlalu kebesaran Dengan teknik yang tadi saya gunakan Jadi saya coba Untuk Mengemas dalam bentuk satuan Nah ini hasil donatnya teman-teman Bagus, mulus dan Menul-menul ya White ringnya juga terlihat tinggi ya teman-teman Nah Karena ini besar Jadi saya Jual dalam bentuk satuan Seperti ini ya teman-teman Karena untuk di box yang mini itu Tidak muat ya Ini kita topping dengan coklat DCC Dan tambahan Pemanis-pemanisnya ya Topping-toppingnya Seperti meses warna-warni Ataupun sprinkle Atau teman-teman bisa gunakan Toppingnya yang premium ya Seperti Coklat-coklat ya Misalkan coklat silver queen Atau tobello Atau misalkan Cudberry Atau yang lain-lainnya ya Dan ini sangat mempengaruhi Harga jual ya teman-teman Nah ini saya tambahkan Coklat DCC Yang saya potong-potong Kemudian Saya tambahkan sedikit kacang Supaya terlihat manis ya teman-teman Nah ini saya jual Seharga Rp3.500 ya teman-teman Karena ini Saya menggunakan Coklat DCC Dan emang Bentuk donatnya besar Jadi otomatis Penggunaan coklatnya pun Lebih banyak ya teman-teman Jadi mempengaruhi harga ya Karena semakin besar donatnya Otomatis semakin banyak pula Topping yang harus kita gunakan Jadi akan mempengaruhi harga ya Dan ini saya jual Rp3.500 sudah dikemas Dalam plastik ya teman-teman Baiklah teman-teman Sekian dulu video dari saya Semoga bermanfaat Dan dapat menginspirasi teman-teman ya Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe ya teman-teman Terima kasih sudah menemani Dari awal hingga akhir Semoga sukses, bahagia, dan sehat selalu ya teman-teman Sampai jumpa Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sampai jumpa